Kasus duga penipuan binari option berkedok, investasi terus bermunculan. Vincent Raditya, seorang pilot dan youtuber, dilaporkan seorang korban ke Polda Mitrujaya karena diduga menjadi afiliator platform Oxrade yang digunakan sebagai aplikasi penipuan bermodus binari option. Diwakili kuasa hukumnya, seorang peserta binari option dengan platform Oxrade melaporkan Vincent Raditya ke Polda Mitrujaya Kamis malam lalu. Langkah hukum diambil karena korban merasa dirugikan dalam permainan menebak harga suatu aset melalui aplikasi Oxrade yang dipandu, Vincent. Pria yang juga berprofesi sebagai pilot dan youtuber itu dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan, perjudian online, dan tindak pidana pencucian uang. Untuk menguatkan laporannya, kuasa hukum korban turut menyertakan beberapa barang bukti seperti mutasir kening, unggahan media sosial akun Kapten Vincent Raditya, dan bukti percakapan dalam aplikasi pesan telegram. Korban meyakini, modus yang dijalankan terlapor serupa dengan modus yang dilakukan oleh Indra Kens dan Doni Salmanan, dua afiliator yang sudah diterapkan sebagai tersangka oleh Bares Krim Polri. Untuk terlabor ini, kami duga selaku afiliator. Untuk kerugian itu untuk sementara yang kami peroleh berdasarkan keterangan klien kami itu puluhan juta. Selanjutnya, ada lagi korban yang lain yang telah berkomunikasi kepada kami, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kami ajukan juga laporan. Terkait dengan bukti-bukti yang dimiliki, kan di sini laporan penipuan, pengelapan, dan sebagainya ya, terkait investasi. Nanti kalau unsur itu terpenuhi, tentunya akan ada tahapan selanjutnya, penyelidikan dan penyelidikan, tentunya terkait juga pemeriksaan terhadap terlapor ya.